Saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon Bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka Sebelum maghrib, nongkrong dulu di depan SMP 11 Setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciuk Ciumnya dibelikan oleh Abdul Kahfi anaknya Pak RT Pasren Dan Jaya di warung Bu Nining Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren Ya persis, mereka kan di dalam Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon Dengan mereka yang ceritakan di dalam itu persis Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi Kemudian untuk saksi AEP Nah AEP ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka Tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama Yang kedua bahwa untuk AEP kesaksiannya Pak Dari Pali atau Ucil Itu makin jauh Karena Ucil itu tidak kenal sama AEP dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11 Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap Tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke kores Itu cerita mereka Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur Dan kalau saya mau ngomong nih Di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu Yang punya wajah nakal ya Nakal bukan berarti membunuh loh yang nakal Nakal itu cuma Ucil atau Ripaldi Dan yang ngakuin kan suka berkelahi Dan kemudian Ripaldi itu waktu itu ditangkap Dalam kasus membawa senjata tajam Dalam bentuk senjata tajamnya jenisnya Mandau Jenisnya Mandau bukan Samurai Dan senjata Mandau itu dijadikan barang putih ya Yang disebut dalam AEP adalah Samurai Saya gak tahu apa perbedaan Mandau dengan Samurai Sehingga polisi, jaksa, hakim waktu itu Tidak bisa mengkategorikan jenis senjata tajam Tidak bisa membedakan mana Mandau yang mana Samurai Sepengetahuan saya Samurai dari Jepang Kalau Mandau rumah dari Dayak Iya Pak?